Lencana Pembunuh Naga Jelit 7 Dalam waktu singkat hawa murni memancar keempat penjuru, gulungan angin puyuh tersebar keempat penjuru dan menerbangkan debu dan pasir di sekelilingnya, dalam radius tujuh kaki benda apapun terbawa semua ke udara. Ledakan dasyat memekikan telinga ini belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan sebelumnya. Setelah menyambut hawa pukulan bersifat lembut yang dipancarkan perempuan aneh berambut panjang itu, Gak Lemkun merasakan hawa darah di rongga dadanya bergolak keras, betapa terperanjatnya pemuda itu, cepat-cepat telapak tangan kirinya diayunkan kembali ke muka dengan kecepatan tinggi, ia berusaha untuk memusnahkan sisa kekuatan yang masih tersisa dari pukulan lawan itu dari sekitar badannya. Kemudian setelah bebas dari ancaman, Gak Lemkun baru menegur dengan suara dingin, siapakah nama kekasihmu itu? Aku sama sekali tidak kenal dengannya, kenapa aku mesti mencelakai dirinya ketika perempuan aneh berambut panjang itu menyaksikan Gak Lemkun berhasil memunahkan serangannya yang kedua, mimik wajahnya agak bergerak, lalu sekulung senyum menghiasi ujung bibirnya. Kenapa katanya, masa kau tidak kenal dengannya, lantas tahukah siapa yang kenal dengannya diam-diam Gak Lemkun menyadari bahwa perempuan yang sedang dihadapinya adalah perempuan gila, tapi harus diakui ilmu silatnya memang cukup menggentarkan perasaan siapapun, sekalipun sewaktu tersenyum mukanya kelihatan jelek dan menyeramkan, tapi dua baris giginya kelihatan begitu putih, bersih dan rata. Diam-diam ia berpikir, aneh benar perempuan ini, bila ditinjau dari potongan badannya, jelas dia adalah seorang perempuan cantik, tiada sebagian pun dari tubuhnya yang cacat atau kurang sempurna, tapi justru raut mukanya berwarna merah hitam tak menentu, ditambah lagi daging merah terkuar di mana-mana membuat tampangnya kelihatan begitu jelek dan mengerikan lagi, di samping itu suaranya juga kadangkala tinggi melengking amat menusuk pendengaran, bagaikan jeritan setan dari neraka, tapi kadangkala merdu merayu bagaikan burung nuri yang sedang berkicau, siapakah sebetulnya orang ini ingatan tersebut berputar tiada hentinya dalam benak gak lemkun, setelah pusing dibuatnya dia pun tersenyum sambil berkata, lo ciampul, bolahkah aku tahu siapa nama kekasihmu itu paras muka perempuan aneh berambut panjang itu berubah menjadi serius, hardiknya, hei, ngacobe lo, apaan kamu ini? Longji adalah kekasihku, calon suamiku, tapi ia pun merupakan muridku, gak lemkun menjadi kaget dan tertegun lalu menghela nafas panjang, pikirnya, jelaslah sudah perempuan ini memang perempuan gila, sayang sekali dengan ilmu silatnya yang tinggi, aaaai, setelah ku ketahui bahwa dia adalah perempuan edan, kenapa aku mesti berdebat terus, dengan perempuan edan semacam dia mimpi pun gak lemkun tidak menyangka kalau perempuan yang berada di hadapannya sekarang adalah sucownya, sayang sebelum ajalnya tiba Tokliong Cuncu Yolong sama sekali tidak mengungkapkan kisah cintanya dengan perempuan tersebut, demikianlah, setelah berpikir sebentar, gak lemkun lantas memberi hormat sambil berkata, lo ciampual, aku tidak kenal dengan Longjimu, aku pun tidak tahu siapa yang kenal dengan dirinya, maaf aku masih ada urusan yang harus ku kerjakan sekarang, jadi terpaksa aku harus mohon diri terlebih dahulu, selesai berkata, dia lantas putar badan dan siap meninggalkan tempat itu. Bagaikan bayangan setan saja tahu-tahu perempuan aneh berambut panjang itu sudah berkelebat ke muka dan menghadang tiga depa di hadapan gak lemkun, dengan hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya, ia membentak nyaring, nama besar Longjiku menggetarkan seluruh dunia, tak seorang umat persilatampun yang tidak kenal dengannya, kalau kau tidak kenal dengan Longjiku, apapula gunanya tetap hidup di kolong langit tangannya diayunkan dan sebuah pukulan dasyat kembali dilancarkan ke tubuh gak lemkun. Segulung hawa pukulan yang dingin menggidikan hati, mengikuti gerakan telapak tangan tersebut langsung menerjang ke dada gak lemkun. Berubah hebat paras muka anak muda itu, dengan suatu gerakan aneh yang mengegus ke samping dan berputar ke sisi kanan perempuan aneh berambut panjang itu, kemudian dengan serius katanya, Lociampual, jika kau bertindak secara sembrono terus-menerus, maaf bila Boampual terpaksa harus bertindak kurang ajar, perempuan aneh berambut panjang itu sama sekali tidak menggubris, sebelum gak lemkun sempat melancarkan serangannya, telapak tangan kirinya sudah dikebaskan tiga kali masing-masing mengancam tiga buah jalan darah penting di dada lawan. Tak terlukiskan rasa kaget gak lemkun menghadapi serangan tersebut, untuk kedua kalinya diagunakan kembali ilmu langkah yang sangat ampuh itu untuk melepaskan diri dari ancaman, kemudian jari tangan kirinya direntangkan, dengan gerak serangan yang tak kalah anehnya ia cengkeram persendian tulang sikut di tangan perempuan itu. Agaknya perempuan aneh berambut panjang itu dapat merasakan datangnya bahaya, tangan kanannya segera dikebaskan ke bawah, sementara tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan lagi mengarah jalan darah penting di pinggang gak lemkun. Dengan suatu lompatan si anak muda itu menghindarkan diri dari ancaman, lalu telapak tangannya berputar membacok ke bawah dengan kecepatan tinggi. Baik menghindar maupun dikala melancarkan serangan balasan, semua gerakan tersebut dilaksanakan dengan kecepatan serta ketepatan yang mengagumkan. Sebaliknya, jurus serangan yang digunakan perempuan aneh berambut panjang itu sepintas lalu seperti jurus serangan biasa, tapi jurus-jurus serangan biasa itu dalam penggunaannya ternyata berubah menjadi satu ancaman yang disertai dengan tenaga penghancur yang mengerikan, seolah-olah dari balik gerak serangan yang sederhana, sesungguhnya mengandung perubahan jurus yang amat sakti. Dalam keadaan demikian, kendatip pun, jurus serangan balasan yang dipergunakan gak lemkun mempunyai perubahan yang bagaimanapun saktinya namun setiap kali selalu berhasil dipunahkan dengan begitu saja oleh jurus sederhana yang dipergunakan perempuan aneh berambut panjang itu. Untung gak lemkun masih mempunyai ilmu gerakan tubuh Jiging Gero Heng Jit Eng Leong Heng Sin Hoat. Coba kalau tidak, sejak tadi ia sudah terluka di tangannya. Beberapa saat kemudian, dua orang itu sudah bergebrak sebanyak belasan jurus lebih. Setiap kali didesak oleh pukulan-pukulan gencar dari perempuan aneh berambut panjang itu, tiap kali pula gak lemkun harus mundur untuk menghindarkan diri, lama-kelamaan hal ini menimbulkan kemarahan Fa. Telapak tangan kiri pukulan tangan kanan segera dilancarkan bersamaan waktunya, tentu saja serangan-serangan itu dilancarkan dengan disertai tenaga pukulan yang dirasyat. Serangkaian pertarungan yang sedang berlangsung ini benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan, terlepas dari jurus serangan yang dipergunakan perempuan aneh tersebut, cukup meninjau dari setiap pukulan, setiap sodokan dan setiap tendangan yang dipergunakan gak lemkun, semuanya merupakan jurus-jurus serangan yang jarang dijumpai di kolong langit. Di bawah desakan dan terjangan gak lemkun dengan pukulan dan tendangannya yang bertubi-tubi, perempuan aneh berambut panjang itu segera memperlihatkan pula rasa kaget dan tercengangnya. Tiba-tiba ia meluruskan sepasang telapak tangannya ke depan, pergelangan tangannya agak ditekup ke bawah, kemudian segulung angin pukulan lembut pelan-pelan dilontarkan ke depan. Tapi setiap kali angin pukulan itu terbentur dengan jurus serangan yang dipergunakan oleh gak lemkun, hawap pukulan itu seakan-akan terbendung sama sekali, setiap kali pukulan itu terpental dan tak mampu dikembangkan. Akhirnya dengan jengkel perempuan aneh berambut panjang itu menarik kembali serangannya. Hei, siapakah kau bentaknya kemudian? Aku sih gak bernama lemkun jawab pemuda itu hambar. Gak lemkun, gak lemkun seperti orang yang sedang mengigau, perempuan aneh berambut panjang itu mengulangi nama tersebut sampai berpuluh-puluh kali, suaranya lirih sekali. Entah beberapa lama sudah lewat, tiba-tiba ia membentak keras, Gak lemkun, kau harus mampus kena dibentak oleh perempuan itu, Gak lemkun tersentak kaget, serunya tanpa terasa, kenapa aku harus mampus perempuan aneh berambut panjang itu manggut-manggutkan kepalanya, lalu dengan lembut berkata, kenapa kau harus mampus? Sebab kau bisa memergunakan ilmu silat dari longjiku. Ilmu silatku berasal dari ajaran guruku sendiri, ilmu silat dia orang tua sudah mencapai taraf yang luar biasa, juru silat dari perguruan manapun di dunia ini telah dikuasai semua olehnya, tentu saja termasuk juga ilmu silat dari longjimu itu. Wahai Gak lemkun, siapa nama gurumu? Aku hendak membunuh dirinya bentak perempuan aneh berambut panjang itu dengan penuh kegusaran. Gak lemkun segera menghela napas panjang. Araai, guruku sudah tiada, jangan harap kau bisa beradu kepandayan dengannya mendengar jawaban tersebut, tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu menengadah dan tertawa seram. Haaah, 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 sudah mampus. Haaah, 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 rupanya semua orang di kolong langit sudah pada mampus, longji juga sudah mampus. Oh oh, longji ku yang patut dikasihani, kau berada di mana? Kau berada di mana? Yolong, Yolong, begitu tegakah kau tinggalkan aku seorang? Yolong, oh oh Yolong betapa kejamnya hatimu, Yolong, sambil menjerit-jerit seperti orang gila, secepat sambaran kilat perempuan aneh berambut panjang itu menjejakan kakinya ke atas tanah dan berkelebat menuju ke arah timur. Teriakan-teriakannya dan jeritan-jeritannya penuh diliputi nada dukanestapa yang tebal, bukan saja mengharukan perasaan siapapun yang mendengarkan, bahkan bikin orang melelahkan air metel tanpa terasa. Sewaktu Gaklem Kun mendengar perempuan aneh berambut panjang itu, menyebut-nyebut nama gurunya, ia merasa terkejut sekali, segera teriaknya dengan suara lantang. Eh eh eh, lociampua, lociampua. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tapi gerakan tubuh dari perempuan aneh berambut panjang itu memang terlalu cepat dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Yang masih terdengar hanya suara jeritannya yang memilukan hati, Yolong. Oh oh oh. Yolong. Jangan kau tinggalkan diriku, jangan kau tinggalkan aku seorang diri, Yolong, menyaksikan kesemuanya itu. Gaklem Kun hanya bisa menghela nafas sedih pikirnya, bila ku tinjau dari ilmu silat yang dimiliki perempuan ini, jelas ia sudah berhasil mencapai taraf paling sempurna yang tiada taranya di dunia ini, mungkinkah Yolong yang sedang dicari-cari olehnya adalah guruku? Tidak. Tidak mungkin. Mungkin masih ada Yolong yang lain, memang terlalu banyak manusia di dunia ini, yang mempunyai nama marga dan nama kecil yang sama setelah termenung beberapa waktu. Gaklem Kun menengadah dan memandang awan di angkasa, lama kemudian ia baru menghela nafas panjang. Di antara musuh-musuh besar pembunuh suhuku, sudah ada empat orang di antaranya yang muncul di pulau terpencil ini, di antara mereka berempat, ada dua orang yang sudah mengetahui asal-usulku, apabila mereka sampai bekerja sama untuk menghadapi diriku, tentu aku tak kuat menghadapi mereka, A.A.A.I., jika tidak ku lenyapkan dulu beberapa orang di antara mereka, malu rasanya aku terhadap kebaikan suhu selama ini. Akhirnya setelah menghela nafas panjang dia mengeluarkan sebuah topeng kepala naga dari sakunya dan dikenakan di atas wajahnya secara sempurna, kemudian ia lepaskan jubah hijaunya sehingga tampaklah pakaian berwarna emas yang berada di baliknya. Sesudah itu, Gak Lam Kun merogoh pula ke dalam saku jubah berwarna emas itu dan mengeluarkan senjata tohun leong jilau, cakar naga perenggut nyawa, senjata andalan yolong dikala masih menjelajahi dunia persilatan tempo dulu. Ternyata senjata itu berupa sepasang sarung tangan berwarna kuning emas, cuma sarung tangan ini jauh berbeda dengan sarung tangan biasa, yakni pada ujung kelima jarinya tersembul cakar emas yang panjangnya satu setengah cun dengan bentuk yang melengkung seperti cakar naga. Dengan cekatan Gak Lam Kun mengenakan sarung tangan itu di tangannya, di bawah sorot sinar rembulan terlihatlah sepuluh jari cakar mautnya memantulkan sinar gelap yang gemerlapan, sekilas pandangan semua orang akan mengetahui bahwa cakar itu tajamnya luar biasa. Perlu diterangkan di sini, kesepuluh buah jari cakar naga yang berada pada ujung sarung tangan tohun leong jauh tersebut, dibuat tok leong cuncuyolong dengan campuran baja dan emas murni, bukan saja tajamnya melebih sebilah pedang mestika, bahkan sarung tangan itu pun kebal terhadap segala bacokan ataupun tusukan pedang mestika. Selesai berdandan, dengan sangat hati-hati Gak Lam Kun menyusupkan baju hijaunya ke dalam saku, lalu sekali melompat, laksana sambaran kilatia meluncur kembali ke arah bangunan gedung tersebut. Setelah mengenakan dandanan istimewa semacam ini, Gak Lam Kun tak berani terlalu gegabah sehingga jejaknya ketahuan orang dengan langkah yang sangat berhati-hati ia menyusup dari satu halaman ke halaman yang lain, dalam waktu singkat ia telah tiba di luar halaman di mana mereka pernah dikurung oleh barisan ular beracun kemarin. Ia menghimpun tenaga dalamnya, kemudian setelah mengincar sebatang pohon syong dekat pekarangan sana, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera melesat ke puncak pohon itu, sementara sepasang matanya yang tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Suasana halaman itu sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun, jangankan manusia, bangkai ular yang penuh berserakan di tanah kemarin pun kini sudah tersapu bersih. Gak Lam Kun tak berani bertindak gegabah, ditunggunya sejenak dari atas pohon syong sambil mengamati situasi di sekeliling tempat itu. Tapi suasana tetap pening dan sepi, di antara hembusan angin musim rontok yang sepoi-sepoi, hanya bayangan daun yang bergoyang di atas permukaan tanah serta pasir yang mendesis terhembus angin. Meski suasana terasa hening, tapi keheningan tersebut membawa suasana seram yang menggidikan hati. Ketika Gak Lam Kun merasa suasana di sana amat tenang dan tidak nampak sesosok bayangan manusia pun, dengan enteng ia melayang turun kembali ke atas tanah, lalu sekali melompat pemuda itu menyusup ke arah gedung di mana perempuan berbaju perak yang memetik him semalam berdiam. Setelah melampaui dua buah halaman luas, sampailah pemuda itu di luar gedung di mana gadis itu tinggal. Halaman di luar gedung itu luas sekali, pohon-pohon syong tumbuh berjajar di empat penjuru, Gak Lam Kun segera memilih sebatang pohon syong yang tumbuh dekat halaman bagian barat, lalu dengan hati-hati sekali melompat ke bawah pohon tadi. Pemuda itu merasa perlu berhati-hati dalam gerak-geriknya, sebab dia tahu empat orang dayang yang tinggal di gedung itu adalah jago-jago tangguh yang berilmu tinggi. Sebelum melompat ke atas, Gak Lam Kun memperhatikan lebih dahulu dahan pohon tersebut ternyata dari akar sampai ranting yang pertama tingginya mencapai lima kaki, bila seseorang tidak memiliki ilmu peringan tubuh yang sempurna, jangan harap dengan sekali lompatan bisa mencapai ranting pohon itu. Dengan cekatan Gak Lam Kun memperhatikan keadaan pohon itu lalu menimbang pula kekuatan yang dimilikinya, setelah menghimpun hawa murninya ia getarkan sepasang lengannya lalu meluncur naik ke atas, ketika tiba di tengah jalan, tangan kirinya menyambar sebatang ranting bercabang dan sekali berjumpalitan tahu-tahu tubuhnya sudah berdiri di atas dahan pohon. Berbicara dari tarafilmu meringankan tubuh yang dimiliki Gak Lam Kun, sesungguhnya ia dapat mencapai dahan pohon siang itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun, sayang sepasang tangannya mengenakan sarung tangan cakar naga perenggut nyawa, ketika ujung cakarnya yang tajam menggurat dahan pohon, segera berkumandanglah suara guratan yang lirih sekali. Padahal suara itu lirihnya bukan kepalang, jangankan orang yang berada di kejauhan sekalipun berdiri di sampingnya belum tentu bisa menangkap suara tersebut. Akan tetapi, baru saja sepasang kakinya berdiri tegak, mendadak dari dua kaki di samping kiri, dari balik rimbunnya daun siang yang lebat, berkumandang suara tertawa aneh yang menyeramkan. Suara itu tidak terlalu keras, namun membawa nada menyeramkan yang cukup menggidikan hati orang. Walaupun gak lemkun dibuat tertegun oleh gelak tawa seram yang munculnya sangat mendadak itu, tapi ia masih dapat mengenali suara tersebut sebagai suara manusia. Diam-diam hawa murninya segera dihimpun untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, sementara di luar ia bersikap seakan-akan tak pernah terjadi suatu apapun, seolah-olah suara tertawa aneh tadi sama sekali tidak terdengar olehnya. Setelah suara tertawa aneh tadi berkemandang, suasana pulih kembali dalam keheningan. Kecuali angin berhembus lembut dan daun yang saling bergoyang, tak kedengaran suara aneh yang lainnya. Kurang lebih seperminum teh kemudian karena tidak mendengar juga suara aneh lainnya, lama-kelamaan Gakulam kun tak dapat menahan diri, dia lantas memutar tubuhnya dan siap menghampiri ke arah mana berasalnya suara tertawa aneh tadi. Siapa tahu, baru saja dia menggerakkan tubuhnya, mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara yang dingin, rendah dan berat, jangan semelarangan bergerak, kau telah berada di bawah ancaman panah geledek jipuh luisi meciamku, Nah kemarilah dengan tenang, ada beberapa persoalan hendak ku tanyakan kepadamu ucapan itu bukan saja bernada berat, dan lagi kedengaran dingin dan menyeramkan. Sejak pertama kali tadi Gakulam kun sudah memperhatikan dengan seksama tempat persembunyian dari si pembicara tersebut, ia telah bertekad jika tempat persembunyiannya sudah diketahui dengan pasti maka sebuah serangan tiba-tiba mungkin akan berhasil menaklukan orang itu. Maka setelah mendengar ancaman tersebut dia hanya mendengus dingin tiada hentinya. Dengusan itu sangat aneh, nadanya dingin kaku dan membuat orang merasa sangat tidak enak hati, tapi rendah dan berat bagaikan suara itu bisa terdengar oleh siapapun juga yang berada tiga kaki di sekeliling tempat itu. Ternyata Gakulam kun telah menggunakan kepandaian Leong Gin Heng, dengusan naga sakti, ajaran gurunya untuk menggetarkan perasaan musuh, sementara sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus tempat persembunyian orang itu. Kiranya tempat yang digunakan orang itu sebagai tempat persembunyiannya mempunyai daun yang istimewa rimbunnya, sekalipun di bawah cahaya rembulan, yang terlihat cuma sesosok bayangan manusia belaka, bagaimanakah bentuk badan dan raut wajah orang itu ternyata sukar ditentukan. Mendengar pekehkan naga dari Gakulam kun tersebut, kembali orang itu tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan katanya, dandanan atau dengusan naga saktimu memang mirip sekali dengan gaya tokliong cuncuyolong, sayang kau tak bisa membohongi aku, heeh, heeh, bocah cilik, bukankah demikian mendengar ucapan tersebut, Gakulam kun merasa terperanjat yang tak terkirakan hebatnya, dia tak mengira kalau jejak atau rahasia penyaruannya ketahuan orang. Siapa kau akhirnya diam menegur, kalau kau memang ingin menjumpai aku untuk menanyakan suatu masalah, kenapa tidak segera munculkan diri pelan-pelan orang itu berkata, sekalipun ku sebutkan namaku, belum tentu kau akan mengetahuinya. Justru lantaranku saksikan ilmu meringankan tubuhmu sewaktu melompat naik ke atas pohon siong tadi melampaui kehebatan, dan orang lain, maka ku langgar kebiasaanku dengan datang menjumpaimu, coba kalau diam-diam melepaskan serangan. Mautku, miscaya pada saat ini nyawamu sudah lenyap di ujung anak panah Jip Wahlui Simcian, panah tujuh langkah pencabut nyawaku, ketika didengarnya perkataan orang itu makin lama semakin tidak sungkan-sungkan Gakulam kun naik darah, tapi dia bukan seorang pemuda yang bodoh, ia tahu dari kepandayan orang itu untuk mengenali penyamarannya hanya dalam sekejap mata, ini sudah membuktikan kalau dia bukan manusia sembarangan. Sambil menahan rasa mangkel, kesal dan golakan perasaannya ia menjawab, kalau memang demikian, aku akan menyambangi dirimu seraya berkata tangan kanannya dikebaskan, kemudian tubuhnya meluncur ke arah mana berasalnya suara tadi. Benar juga, orang yang menyembunyikan diri di balik petohonan itu sama sekali tidak turun tangan melancarkan sergapan, sebagai pemuda yang berilmu tinggi dan bernyali besar, Gakulam kun menerobosi daun-daun pohon yang lebat dan berdiri di atas sebuah dahan kurang lebih tiga depa di luar gerombolan daun tadi. Ketika ranting-ranting pohon disingkapnya dengan kedua belah tangannya, hampir saja Gakulam kun menjerit kaget setelah menyaksikan orang yang berada di sana. Pada salah sebuah dahan pohon dengan daun yang lebat, duduklah seorang kakek bertampang jelek, berambut putih sepanjang tunggung, mempunyai raut wajah jelek mengerikan dengan bibir yang tebal, hidung yang datar, meter ada jeling, jidat lebar serta masing-masing sebuah codet di atas pipinya, sebuah tabung bulat berwarna hitam berada dalam genggamannya. Tabung bulat itu besarnya selengan dengan panjang dua depa, sesungguhnya bukan suatu benda yang terlalu menarik perhatian, tapi siapapun tahu bahwa benda yang amat sederhana itu justru merupakan sebuah alat pembunuh yang sangat jahat, keji dan menggetarkan hati siapapun jua. Tabung bulat itu kosong tengahnya dan terdapat tujuh buah lubang kecil, di dalam setiap lubang kecil itu masing-masing tersimpan sebatang anak panah jidpoh liusimcian yang mahalihai. Kakek aneh itu meletakkan tabung bulat tersebut di sampingnya, lalu sambil menunjuk ke sebuah dahan pohon di sisinya dia berkata, duduklah di sana, ada persoalan hendak ku tanyakan kepada mu Gaklem kun menurut dan duduk di atas dahan pohon yang dimaksudkan, ia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dengan tatapan matu yang tajam kakek aneh itu mengamati Gaklem kun beberapa kejap, kemudian sambil tertawa katanya, bila dilihat dari ilmu meringankan tubuhmu yang sempurna serta dandananmu yang aneh, tentunya kau adalah murid kesayangan dari Tokliong Cuncu Yolong bukan rupanya saudara pernah berjumpa dengan guru ku tanya Gaklem kun agak tertegun. Benar, jawab kakek aneh itu dengan metu yang membalik-balik ke atas. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, giginya saling bergemerutu keras, jelas ia menaruh perasaan dendam dan benci yang amat mendalam sekali terhadap Tokliong Cuncu Yolong. Menyaksikan kejadian itu, diam-diam Gaklem kun menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Kemudian pelbagai ingatan melintas kembali dalam benaknya, ia berpikir, dari 17 orang musuh guruku yang tercantum dalam kitab catatan musuh-musuh besar, kecuali 10 orang di antaranya yang sudah tewas, dari sisa 7 orang yang masih ada, kini telah muncul Jit Poh Toan Hun, 7 langkah pemutus nyawa, Kwi Tu, Giyok Bin Sinang, Kakek Sakti Berwajah Kemala, Seikaha Ipit, Kiwi Hau, Rase Berekor 9, Kongsun Po dan Teng He Coasyu, kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hau di atas pulau terpencil ini, sementara 3 orang lainnya yang hingga kini belum muncul. Kwi Tu, Imam Setan, Tian Ye U Chin Jin yang merupakan orang paling dasyat kepandaian silatnya, menyusul kemudian adalah Yan Loset, iblis perempuan cantik, Hang Im, dan akhirnya adalah Jago yang menduduki urutan kelima Cek Yam Kuncu, laki-laki ksatria pedang uang, Hoa Kok Kahi, kecuali mereka semua, belum pernah kudengar kalau suhu masih mempunyai musuh lainnya, sementara itu si kakek aneh itu sudah tertawa dingin dengan seramnya, kemudian katanya lebih jauh, Yolong adalah musuh cintaku, aku pun tidak takluk dengan kehebatan ilmu silatnya, berulang kali aku ingin menjajal kepandaiannya, sayang tak ada kesempatan, namun aku kagum juga oleh kehebatan ilmu silatnya. Aku pun merasa kasihan atas tragedi serta musibah yang menimpanya dalam dunia persilatan, cuma kejadian itu sudah berlangsung pada 20 tahun berselang, kini Yolong sudah mati tapi perempuan rendah itu masih tetap hidup berbicara sampai di situ tiba-tiba ia menghela nafas panjang matanya tertuju ke atas awan dan kepalanya bergeleng berulang kali, bisa dirasakan betapa sedih dan burungnya perasaan orang itu. Agak terperanjat Gak Lengkun setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, dari mana dia bisa tahu kalau guruku sudah tiada? Siapa orang ini? Mengapa Suhu tak pernah membicarakan tentang dirinya Gak Lengkun melakukan perjalanan dalam dunia persilatan semenjak 3 tahun berselang, hanya sebagian besar ia bergerak di sekitar daratan Tionggoan, jadi terhadap budi dendam yang menyangkut tentang kakek aneh ini boleh dibilang ia sama sekali tak tahu. Kakek aneh itu melirik sekejap ke arah Gak Lengkun, kemudian setelah tertawa dingin katanya lagi, rupanya kau masih curiga dengan perkataanku bukan? Terus terang ku beritahukan kepadamu, kekasihku tempoh hari telah direbut oleh Yolong, sebenarnya beberapa kali aku ingin membunuhnya secara diam-diam, latar belakang mengenai kehidupan Yolong pun sudah banyak yang berhasil ku selidiki, maka ketika belakangan ini tersiar kabar yang mengatakan bahwa ia muncul kembali dalam dunia persilatan, aku segera mengecek kebenaran dari kabar itu, akhirnya berhasil ku ketahui bahwa Tok Lengkun, cuncu yang konon telah muncul kembali itu sesungguhnya adalah kau, yaa, tak ku sangka memang dengan usiamu yang demikian muda ternyata berhasil memiliki kecerdasan serta tingkat ilmu silat yang sedemikian tingginya, setelah mendengar perkataan itu, Gak Lengkun baru mengakui bahwa dunia persilatan memang terlalu banyak jago lihai yang tersembunyi. Tipu musliat serta kejahatan yang terjadi dalam dunia persilatan sukar diduga asal datangnya. Ciampu kata Gak Lengkun kemudian dengan suara lembut, Siapakah perempuan yang kau maksudkan itu dia bukan lain adalah Soat Santian Li yang telah tiba di gedung ini. Kecantikan wajahnya tiada bandingan di dunia ini, cuma cintanya tidak setia, dia suka ganti-ganti pacar dan lagi pikirannya terlampau cupat, ia hanya tahu ingin menangnya sendiri, diam-diam Gak Lengkun mengernyitkan alis matanya, pikirnya, bila didengar dari pembicaraan suhu mengenai Soat Santian Li, agaknya suhu pernah berhutang budi kepada perempuan itu, sebaliknya manusia aneh ini malah menjelek-jelekan Soat Santian Li, jelaslah sudah bahwa dia sendirilah yang sempit jalan pikirannya berpikir sampai di situ, dengan suara tawar di alantes bertanya, Lo Ciampu al, apakah kau mengundangku kemari karena ingin memberitahukan persoalan ini saja? Jagaknya manusia bertampang jelek sedang terkenang kembali pengalamannya di masa silam. Kepalanya terdongak ke atas sambil memandang awan dengan termangu-mangu, ketika selesai mendengar perkataan dari Gak Lengkun, tiba-tiba ia berpaling sambil membelai dua buah codet di pipinya, lalu katanya dengan dingin, kau jangan menuduh aku yang bukan-bukan, apa yang ku katakan tentang watak Soat Santian Li adalah pengakuan yang sesungguhnya, kau tahu, pipiku ini justru rusak di tangannya, oh oh oh, kalau begitu kedatanganmu pada malam ini adalah untuk menunggu kesempatan guna melampiaskan rasa dendam dalam hatimu tanya Gak Lengkun, hambar. Soal membalas dendam adalah soal kedua selain itu masih ada satu tujuan lagi apakah tujuanmu itu dengan sinar metu setajam semilu kakek bertampang jelek itu menatap lekat-lekat topeng naga di wajah Gak Lengkun, setelah itu dengan sikap serius tanyanya, jangan kau tanyakan dulu apa tujuanku yang lain, sekarang tolong jawab dulu kepadaku, bersediakah kau membantu usahaku itu tergantung pada urusan apakah yang bisa kubantu dengan suara agak marah kata kakek bertampang jelek itu, tahukah kau tentang rahasia perkampungan ini Gak Lengkun tertegun, pikirnya, masa di dalam perkampungan ini ada rahasianya karena keheranan dan ingin tahu maka tanyanya, rahasia apakah itu? Si kakek bertampang jelek itu berpikir sebentar, lalu jawabnya, rahasia itu sesungguhnya adalah suatu rahasia yang sangat berharga, yang dapat bikin orang persilatan menjadi gila. Hingga kini hanya beberapa gelintir manusia saja yang mengetahui rahasia ini, maka bila kau bersedia membantuku, tentu saja rahasia tersebut akan ku jelaskan kepadamu seterperinci mungkin, tapi bila kau tidak bersedia membantu, aku pun tak akan memaksa timbul juga kecurigaan dalam hati Gak Lengkun, katanya kemudian setelah berpikir sebentar, terangkan dulu rahasia apakah yang kau katakan amat berharga itu, dan berilah kesempatan kepadaku untuk mempertimbangkannya, setelah itu baru bisa kuputuskan apakah bersedia membantumu atau tidak. Kakek bertampang jelek itu tertawaanku. Mau membantu atau tidak, lebih baik sekarang juga kau putuskan. HMM. Jangan kau anggap Jitwah Lui Simciam, panah inti guntur, Lui Sentian adalah seorang manusia yang sudi minta bantuan orang Gak Lengkun mendengus dingin. HMM. Kau tak sudi minta bantuanku, kenapa aku harus membantu dirimu pula sehabis berkata tiba-tiba ia berputar badan dan melompat ke dahan lain, kini jaraknya dengan Jitwah Lui Simciam Lui Sentian berselisih antara satu kaki lebih. Demikianlah, untuk sesaat kedua orang itu duduk saling berhadapan dari tempat kejauhan, siapapun tidak berbicara lagi melainkan termenung memikirkan rahasia hati sendiri-sendiri. Tiba-tiba dari sudut kegelapan di sebelah utara sana berkumandang suara gelap tertawa yang amat nyaring menyusul kemudian seorang berseru dengan lantang, Saudara lo, dimanakah kita akan beradu kekuatan di depan sana, di tengah lapangan kosong jawab orang yang lain dengan suara mengerikan. Berbareng dengan selesainya perkataan itu seorang manusia berkerudung berbaju abu-abu dan seorang kakek kurus pendek berbaju hitam masing-masing melayang datang dari bawah pohon di mana Gaklem Kun berada, kemudian dengan kecepatan luar biasa berkelebat menuju ke arah tanah lapang kurang lebih 4-5 kaki jauhnya. Kedua orang itu bukan lain adalah Jit Poh Tui Hun Kwik Tu dan Si Ih Tok Seng Lo Kei Seng yang semalam berjanji akan mengadakan pertarungan satu lawan satu. Si Ih Tok Seng, malaikat racun dari Si Ih Lo Kei Seng yang berbaju hitam berdiri menghadap ke selatan, dengan suara dingin ia berkata, Kwi Heng, apakah kalian orang-orang dari perguruan Cing Cian Bun telah berdatangan semua Jit Poh Tuan Hun Kwik Tu tertawa ringan? Sebentar lagi mungkin mereka akan berdatangan, cuma kau tak usah khawatir, perselisihan kita diselesaikan juga oleh kita sendiri, orang lain tak akan mencampuri. Urusan ini semisalnya saja Si Ih Seng Seng lainnya dan Soat Santian Li sekalian berdatangan semua kemari, tentu saja mereka juga tak akan mencampuri urusan ini bukan? Tepat sekali, tepat sekali jawab Si Ih Tok Seng Lo Kei Seng dengan nada mengerikan, Selama orang-orangmu tidak turun tangan, tentu saja kami pun tak akan menyergap orang lain secara diam-diam mendadak Jit Poh Tuan Hun Kwik Tu berpaling ke arah gedung sebelah barat, kemudian tegurnya dengan suara dalam, jago lihai dari manakah yang telah datang? Setelah berada di sini, mengapa harus menyembunyikan diri macam cucu kura-kura baru habis teguran tersebut? Gelak tertawa seram berkumandang kembali memecahkan kesunyian. Haaah, 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 selamat bertemu kembali Saudara Kwik, sejak perpisahan kita di Tebingen Pogan pada belasan tahun berselang, tak kusangka kau telah berubah menjadi anteknya perguruan tanah bercinta dua sosok bayangan manusia bagaikan burung Raja Wali terbang di angkasa menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa, ternyata yang muncul adalah Giyok Bin Sinang, Kakek Sakti Berwajah Pualam, Seika Haipit serta Kyo Wihau, Rase Berekor 9, Kongsun Po. Sambil tersenyum kembali si Rase Berekor 9 Kongsun Po berkata lantang, Saudara Kwik, kau benar-benar bersikap kurang bersahabat, setelah berjumpa dengan sobat-sobat lama yang telah berpisah belasan tahun lamanya, Mengapa kau mengenakan terus kain cadarmu itu, atau jangan-jangan wajahmu telah mengalami perubahan Jitpoh To Anhun Kwik Tu tertawa terbahak-bahak, ia menarik lepas kain cadarnya sehingga terlihatlah raut wajahnya yang merah bercahaya dengan alis metu yang tebal dan metu yang besar, gagah sekali tampang wajahnya itu. Setelah puas tertawa, dengan wajah membesi Kwik Tu berkata lagi, Saudara Se, Saudara Kongsun, mau apa kalian datang kemari Kongsun Po terkekeh dengan suara parau? Hehehe, 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 ketika aku dengar bahwa sahabat lama yang telah terpisah selama belasan tahun ada janji dengan orang lain, sebagai sesama saudara tentu saja kami datang untuk menyaksikan apakah ilmu silat yang dimiliki sahabat kita ini telah peroleh kemajuan yang pesat atau tidak Kongsun Hengkata Jitpoh To Anhun Kwik Tu hambar, kalau hendak mengucapkan sesuatu, mengapa tidak kau utarakan saja secara berterus terang? Ah, 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 mana, mana, kiwi hao u Kongsun Po kembali tertawa kering, Baiklah, setelah kau berkata demikian maka kami pun akan buka kartu bicara secara belak Belakan sesungguhnya kedatangan kami berdua adalah ingin menyaksikan wajah Soat Santian Li yang cantik jelita itu serta wajah dari ketua perguruan tanah bercinta yang cuma kami dengar namanya tapi belum pernah kami saksikan raut wajahnya itu Malaikat racun dari si Ihlo Kei Seng tertawa dingin Heeh, 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 apakah saudara ini tidak merasa terlalu sungkan-sungkan? Seandainya di Pulau Gersang yang terpencil letaknya ini tiada lencana pembunuh naga, mungkinkah kalian bakal terpancing untuk datang kemari kakek sakti berwajah pualam seikah haipi tertawa lebar? Lencana pembunuh naga memang merupakan benda mestika yang dapat membuat met orang menjadi merah, tapi belum tentu kami datang ke sini hanya lantaran benda semacam itu Jitpoh to anhun kwik 2 lantas berpaling ke arah seikah haipipid dan kungsun pusteraya katanya, kalian berdua adalah orang-orang kangenuh berpengalaman, tentunya kalian juga mengetahui bukan pertarungan dunia perselatan tentang suatu dual 1 lawan 1 saudara kwik, kau tak usah khawatir, kata si Rase berekor 9 Kongsun Po dengan cepat, aku dan Seiheng hanya ingin menonton keramaian saja, kedua belah pihak sama-sama tidak akan dibantu pada saat itulah, mendadak dari balik keheningan berkumandang suara dengusan naga yang menggetarkan Sukma. Ketika mendengar suara dengusan naga tersebut, Giyok Binsin Angseika Haiipit dan Kiyo Wihauukongsun Po sama-sama berubah wajahnya, dengan cekatan mereka memutar badannya, lalu dengan dua pasang biji matu yang memancarkan perasaan takut mereka menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Akhirnya mereka temukan Tok Liyong Chun Chu yang mengenakan topeng naga dengan sepasang tangannya mengenakan cakar naga perenggut nyawa serta mengenakan baju naga berwarna kuning, bagaikan sebuah patung arca berdiri kurang lebih dua kaki di belakang mereka. Si Ih Tok Seng Loke Seng sendiri pun tampak agak tertegun ketika menyaksikan kemunculan Tok Liyong Chun Chu di tempat itu. Di antara sekian banyak orang, hanya Jit Poh Toan Hun Kuik Tu seorang tetap berdiri dengan wajah sedingin es, sedikit pun tidak menampilkan perasaan kaget atau ngeri. Sesaat kemudian, Kong Sun Po dan Seikah Haiipit baru berhasil menenangkan kembali hatinya, Sin Raseh berekor 9 itu lantas berpaling ke arah Kuik Tu seraya ujarnya, Saudara Kuik, langganan lama kita telah datang, Gak Lam Kun kembali memperdengarkan dengusan Liong Leng Heng yang dingin dan rendah untuk menukas pembicaraan Sin Raseh berekor 9 yang belum habis, Kemudian bagaikan sukna gentayangan pelan-pelan ia mendekati kedua orang itu nol 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 nol. Seketika itu juga suasana dalam arna tersebut berubah menjadi kaku dan tegang. Dengan menirukan suara yolong seperti dulu, pelan-pelan gak klaim kun menegur, kenapa kalian tidak segera bunuh diri? Mau menunggu sampai kapan lagi sekalipun rasa ngeri dan ketakutan menghadapi maut menyelimuti perasaan kakek sakti berwajah pualam seikaha ipit serta rase berekor 9 kongsun po, akan tetapi dalam keadaan tercekam oleh perasaan takut tersebut kadangkala akan muncul juga sebercakah harapan untuk memperpunyai Tahankan hidupnya, mereka tak sudi menyerahkan jiwanya dengan begitu saja, mereka harus melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya Apalagi setelah melalui latihan yang tekun dan bersungguh-sungguh selama belasan tahun, mereka yakin masih mempunyai kemampuan untuk beradu kekuatan dengan tok lyong cunco yang cukup membuat pecah nyali setiap umat persilatan itu Lagi pula bukankah di situ masih ada kwiktu dan seikaha ipit? Selain daripada itu, mereka tahu semenjak terjatuh ke dalam jurang di tebingan pogan, tok lyong cunco yolong telah menderita luka yang cukup parah Ini ditambah lagi dengan racun jahat yang telah diminum sebelum pertarungan dimulai, berarti meski tidak sampai tewas, ilmu silatnya sudah jelas tak mungkin bisa pulih kembali seperti sedia kala Ingatan tersebut bagaikan sambaran kilat cepatnya melintas dalam benak mereka, kemudian sambil tertawa seram si rase berekor sembilan kong sun po berkata Heeh, 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 bagus, yolong Belasan tahun tidak berjumpa rupanya kau makin lama semakin bertambah dana sekali lagi gak kulem kun mendengarkan dengusan naga lyong gin hengnya Lalu seperti sukna gentayangan ia menyerang maju ke depan, pergelangan tangan kirinya berkelebat lewat dan langsung mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan kong sun po, cepat nian ancaman tersebut Semenjak tadi si rase berekor sembilan kong sun po telah bersiap sedia menghadapi serangan lawan sekalipun gak kulem kun menyerang dengan kecepatan luar biasa Namun ia berhasil juga menghindarkan diri dari ancaman tadi Dengan gerakan yang tak kalah cepatnya telapak tangan kirinya menangkis serangan gak kulem kun dengan jurus tuwi pokat lem, mendorong membantu ombak Seologi saudara kuik teriaknya malam ini mari kita bersama-sama menyaksikan ilmu silat dari manusia latah ini setelah belasan tabun tidak bersuha jelas Sudah maksud dari kata-katanya itu, yakni minta kepada dua orang itu agar bersama-sama membantunya untuk mengerumbu titok lyong cuncu Dengan dingin gak kulem kun berkata, kong sun po lebih baik kau berkumpul saja dengan ketujuh belas orang yang lain di dalam neraka secara beruntun Sepasang tangannya melancarkan empat buah serangan berantai Keempat buah serangan tersebut rata-rata sangat lihai dengan gerakan yang sakti serta sukar diduga Empat buah pukulan dilancarkan berangkaian seakan-akan dilepas secara bersamaan Kong sun po menjadi kebuakan setengah mati untuk menangkis seluruh ancaman tersebut jelas tidak gampang Terpaksa ia melompat ke belakang dan mundur sejauh tujuh langkah Gak lem kun mendengus dingin, bagaikan bayangan ia menyusul maju ke muka Pelapak tangan kirinya dibabat ke muka melancarkan sebuah pukulan aneh mahasakti dengan jurus langta cawgan Gulungan ombak menghantam karang Begitu jalan mundur kong sun po tergencat Pelapak tangan kanannya dengan kelima jari yang dibentangkan menyerang lagi ke depan dengan jurus im siong gogak Awan tebal menyelimuti lima bukit Di balik ancaman itu disertakan juga hawa sakti tokliong cijiau Cakar maut naga beracun yang mengerikan itu Sungguh dasyat ancaman dari gak lem kun itu Bukan saja jurus serangannya ampuh membuat orang sukar menahannya Bahkan dilancarkan dengan mempergunakan beberapa macam tenaga yang berbeda besar kecilnya Dalam waktu singkat dari atas bawah depan dan belakangnya Seakan akan muncul selapis kekuatan yang mengunci jalan mundur musuhnya Ini semua memaksa kong sun po mau tak mau harus menyambut serangan tokliong cijiau Di telapak tangan kanan gak lem kun secara keras lawan keras Sebenarnya si kakek sakti berwajah pualam seikah haipit sedang memperhatikan ilmu silat gak lem kun sambil mengambil kesimpulan-kesimpulan Tapi setelah menyaksikan dalam beberapa gebrakan saja kong sun po berhasil dipaksa sehingga tak sanggup melakukan perlawanan lagi Hatinya mulai terperanjat Dikala ia masih terkesiap sambil berdiri tertegun Hawa sakti tokliong cijiau dari gak lem kun yang dilancarkan dengan juru simson keogak Awan tebal menyelimut di lima bukit Telah mengurung segenap batok kepala kong sun po Untung seikah haipit telah mengadakan persiapan jauh sebelumnya Begitu dilihatnya kong sun po menjumpai bahaya maut Dia segera berpekek nyaring kemudian sambil melompat ke udara sepasang telapak tangannya berbareng didorong ke depan Segulung tenaga pukulan yang lebih dasyat dari ombak di tengah samudera dengan cepatnya menumbuk punggung gak lem kun Serangan tersebut telah dilancarkan dengan mempergunakan segenap kekuatan yang dimilikinya Sebab berhadapan dengan tokliong cuncu yolong yang disegani setiap umat persilatan Ia harus bertindak cepat, karena bila lawan sampai diberi kesempatan untuk mengadakan persiapan Maka akibatnya kendatip pun ia dan kong sun po serta quick to turun tangan bersama Belum tentu mereka sanggup menghadapi serangan maut dari yolong Atau dengan perkataan lain jiwa mereka bertiga pada hakikatnya berada dalam cengkeraman lawan Oleh sebab itulah begitu turun tangan ia lantas mempergunakan tenaganya sebesar 12 bagian Ia berharap dikala gak lem kun tidak siap pukulan itu berhasil membinasakan dirinya atau paling tidak melukai isi perutnya Berbareng di saat Giyok Bin Sin Angsei KHIPIP melancarkan serangan mautnya Sin Rase berekor 9 kong sun po telah menghimpun pula segenap kekuatan tenaga dalamnya Untuk menyambut ancaman lawan, sebab keadaan memaksanya mau tak mau harus menerima pukulan itu secara keras lawan keras Dan pukulan ini menyangkut soal memati hidupnya, maka dia mesti berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan kehidupannya Terkesiap juga gak lem kun menghadapi kejadian semacam ini Ia tahu sekalipun pukulan saktinya pasti dapat membinasakan kong sun po atau paling sedikit membuatnya terluka parah Tapi sergapan Giyok Bin Sin Angsei KHIPIPIP dari belakang yang disertai dengan hawap pukulan yang maha dasyat Itu mungkin akan membinasakan juga dirinya atau paling tidak mengakibatkan isi perutnya bergoncang Situasi menjadi sangat gawat, pemuda itu agak sulit untuk menentukan pilihannya dalam waktu singkat Sementara itu angin pukulan kakek sakti berwajah pualam seikahi pit yang kuat telah tiba di belakang punggungnya Sedangkan tenaga perlawanan yang dilancarkan kong sun po bagaikan amukan ombak samudera juga telah menggulung tiba Gak Uem Kun tak bisa berpikir panjang lagi tiba-tiba tenaga sakti Tok Liyong Cijiaunya ditarik kembali Lalu dengan gerakan sangat aneh badannya bergeser tiga depa ke samping kanan W.A.S. W.A.S. pukulan kiri kanan dari Gak Uem Kun telah membabat keluar dengan kecepatan tinggi Sesungguhnya perubahan gerak badan dari anak muda tersebut sudah berada dalam dugaan Kwik Tu Tapi ketika pukulan yang dilancarkan setelah badannya bergeser tiga depa ke samping dengan kecepatan tinggi itu jauh di luar dugaannya Diam-diam ia merasa kagum juga oleh kelihayan ilmu silat yang dimiliki Gak Uem Kun Kwik Tu juga tahu bahwa Tok Liyong Cuncu yang berada di hadapannya sekarang merupakan penyaruan dari Gak Uem Kun Andai kata Yolong sendiri yang memiliki kepandayan semacam itu, dia tak akan terkejut atau keheranan lagi Seikah Haipit dan Kong Sunpo yang menyaksikan Gak Uem Kun berkelit ke samping juga merasa amat terkejut Sebab dengan demikian tenaga pukulan mereka berdua justru akan saling berpapasan Untunglah kedua orang itu merupakan jago nomor satu dalam dunia persilatan dewasa ini Dalam kejutnya buru-buru mereka menarik kembali serangannya lalu sambil memutar badan mereka muntahkan kembali segelung tenaga pukulan dasyat untuk menyongsong datangnya ancaman dari Gak Uem Kun yang tiba dari arah samping itu Sekalipun gerakan mereka berdua untuk membuyarkan serangan, dilakukan dengan kecepatan yang cukup tinggi Namun akhirnya serangan dari Gak Uem Kun tiba pada sasarannya lebih duluan Tenaga lukang yang dimiliki kakek sakti berwajah Pualam Seikah Haipit jauh lebih sempurna daripada rekannya Maka di saat gerakan yang pertama telah dilancarkan tadi, serangan kedua yang disertai tenaga pukulan yang maha dasyat telah dimuntahkan keluar lagi Akan tetapi di saat dua gulung tenaga pukulan tersebut saling menumbuk antara yang satu dengan lainnya Tubuh Seikah Haipit segera tergetar keras sehingga mencelat 7-8 dipajauhnya ke udara Ketika mencapai permukaan tanah lagi, dia harus mundur 3-4 langkah lagi dengan sempoyongan Hampir saja tubuhnya tak terbendungkan Bukan matanya saja yang berkunang-kunang, telinganya ikut terasa mendengung keras seperti ditusuk-tusuk dengan jarum Menanti ia dapat mengatur napas kembali serta mendongakan kepalanya Tampaklah si rase berekor 9 konsumpo sedang berjongkok dengan tangan sebelah menguruti dada Napasnya tersengal-sengal dan mukanya sangat pucat, agaknya tidak enteng luka dalam yang dideritanya itu Gak lemkun sendiri berdiri di samping dengan tenang, sikapnya amat biasa seolah-olah tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun Selang sejenak kemudian, gak lemkun mendengus dingin Kemudian pelan-pelan ia maju ke depan menghampirisi rase berekor 9 konsumpo yang masih berjongkok itu Sekonyong-konyong, pekihkan nyaring yang amat memekikan telinga berkumandang dari kejauhan Menyusul kemudian bayangan manusia saling berkelebat lewat Dalam waktu singkat 18 orang laki-laki berbaju biru yang menggembol pedang elang baja di punggungnya telah munculkan diri dalam gelanggang Mereka adalah ke-18 elang baja yang tergabung dalam pasukan Tiat Eng Tui di bawah pimpinan si Tiong Pek Sebagai kepalanya ternyata adalah seorang kakek kurus yang kecil dan pendek Dia bukan lain adalah Teng Hei Choa Siu, kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hu Begitu munculkan diri, dengan kecepatan paling tinggi ke-18 elang baja itu meloloskan pedang masing-masing Cahaya perak gemerlapan dan menyiarkan hawa dingin yang menggidikan hati Pelan-pelan mereka menggeserkan tubuhnya menyebar ke samping Agaknya orang-orang itu bermaksud hendak mengepung gak lemkun Menyaksikan peristiwa tersebut, gak lemkun menjadi tertegun dan segera menghentikan langkah kakinya Sebab dia tahu kalau si kakek ular dari lautan timur, Ouyang Hu telah mengetahui rahasia penyamarannya Sementara itu betapa leganya perasaan Kyo Wihau Uden Giyok Bin Sin Ang Setelah menyaksikan kemunculan Ouyang Hu dengan membawa serta ke-18 elang baja dari pasukan Tiat Eng Tui tersebut Mereka sadar kendatip pun orang-orang tersebut masih bukan tandingan Tok Liyong Chun Chu Akan tetapi dengan kehadiran mereka justru akan mempermudahkan niat mereka untuk mencari kesempatan mengambil langkah seribu dari situ Giyok Bin Sin Ang Seikaha Itib mengatur napasnya sebentar untuk mengendalikan hawa darahnya yang bergolak Setelah itu sambil tertawa terbahak-bahak katanya Saudara Ouyang, tidak aku sangka kalau kau akan muncul tepat pada saatnya Ha ha ha, ha 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 Bukan cuma aku saja yang telah datang coba lihatlah Orang-orang dari perguruan tanah bercinta pun telah berdatangan semua kata si kakek ular dari lautan timur dengan suara ewa Baru selesai perkataannya itu, bayangan manusia tampak berkelebat dari arah timur menyusul Kemudian muncullah empat orang manusia dengan gerakan tubuh yang enteng Sebagai kepala rombongan adalah seorang sastrawan berbaju putih Dia bukan lain adalah Bwe Lipek Di kiri kanan kedua belah sampingnya mengikuti seorang perempuan berambut putih yang menggembol sepasang pedang di punggungnya Pakaian mereka amat bagus dan mentereng Sedangkan di barisan terbelakang adalah seorang kakek berjenggot panjang sedada Dia bukan lain adalah Tan Chiang Ceng Kan Kun, telapak tangan tunggal yang menggetarkan jagat, siang koanik Menyusul kemunculan keempat orang itu, dari belakang muncul kembali delapan belas orang manusia berbaju putih Potongan badan ke delapan belas orang itu secara kebetulan justru merupakan kebalikan dari delapan belas elang baja dari pasukan Tiat Eng Tui tersebut Karena tubuh mereka rata-rata kurus kering seperti lidi Bwe Lipek membawa anak buah perguruan panah bercintanya bergeser ke arah selatan Jitpoh Toan Hun Kwik tu segera memberi hormat kepada Bwe Lipek Dan mengundurkan diri ke samping perempuan tua berambut putih Senjata yang digembol oleh ke delapan belas manusia berbaju putih dari perguruan panah bercinta adalah sebuah gendawa besar dengan tabung panah yang penuh dengan anak-anak panah Cuma bentuk panah itu lain daripada yang lain, bukan saja tidak berbulu pada tangkainya, bentuknya jauh lebih panjang dan ramping daripada anak panah biasa Setelah berdiri mengambil posisi, ke delapan belas orang manusia berbaju putih itu cepat melepaskan gendawanya dan memasang dua batang panah mereka di atas busur tersebut Ujung anak panah semuanya tertuju ke arah tubuh delapan belas elang baja dari tiat eng tuwi Paras muka Bwe Lipek, ketua dari perguruan panah bercinta amat dingin tanpa emosi, sulit buat orang untuk menduga bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu Kemunculan sekian banyak orang secara tiba-tiba serta pelbagai perubahan yang berlangsung secara beruntun dengan cepat membuat suasana di tengah gelanggang berubah menjadi beku dan kaku Meski demikian dibalik benak masing-masing orang justru berputar pelbagai ingatan yang beraneka ragam Karena perubahan yang berlangsung di luar dugaan itu, untuk sementara waktu gak lemkun menghentikan pula semua kegiatannya Akan tetapi suasana hening dan sepi semacam ini tidak bertahan terlalu lama Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang lagi suara tertawa panjang yang menggidikan hati Disela-sela tertawa panjangnya yang memilukan dan menggidikan hati itu, terdengar pula jeritan-jeritan seram yang mendebarkan sukma Longji, oh Longji, kau berada di mana? Yolong, wahai Yolong, kembalilah ke sisiku, aku tak dapat kehilangan kau mendengar teriakan tersebut Gak lemkun menjadi amat terperanjat, ia tak berani tinggal terlalu lama lagi di situ Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ia melompat setinggi enam kaki ke tengah udara Kemudian bersalto beberapa kali bagaikan kuda langit terbang di awan Dengan kecepatan bagaikan petir ia kabur keluar dari halaman gedung tersebut Sungguh amat luar biasa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si anak muda itu Untuk sesaat lamanya para jago yang hadir dalam gelanggang menjadi berdiri terbelalak dengan mulut melongo Baru saja bayangan tubuh Gak lemkun lenyap dari pandangan mata Sesosok bayangan manusia lain bagaikan seekor burung elang menerobos hutan menyambar datang dan muncul di arna Ternyata dia adalah seorang perempuan aneh berambut panjang Semua orang segera merasakan suara tertawanya itu bukan saja jauh membumbung ke angkasa Lagi pula suaranya tajam memekikan telinga Apabila tenaga dalam yang dimilikinya tidak sempurna Jelas tak mungkin bisa melakukan kesemuanya itu Mereka lebih terperanjat lagi setelah menyaksikan gerakan tubuh orang itu lebih gesit dari burung elang Jangankan Giyok Bin Sin Ang dan lain-lainnya Bahkan Dewi Elipek dari Perguruan Panah Bercinta Serta Jepoh Lui Simci yang Lui Sentian yang bersembunyi di atas dahan pohon pun mengakui bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki perempuan itu jauh berada di atas kepandayan mereka sendiri Dengan sepasang matanya yang jeli perempuan aneh berambut panjang itu memandang sekejap sekeliling gelanggang Mendadak ia berpaling ke arah Giyok Bin Sin Ang Seika Haipit kemudian pelan-pelan menghampirinya Terkejut juga si kakek sakti berwajah pulalam ini Segera pikirnya dengan perasaan tercekat Aku merasa tak pernah kenal dengan perempuan ini Dalam dunia persilatan juga tak pernah ku dengar namanya Wah, kalau begitu kedatangannya menghampiriku jelas tidak mengandung maksud baik Untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan Seika Haipit segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Perempuan aneh berambut panjang itu berhenti lebih kurang satu kaki di depan Seika Haipit Lalu tegurnya dengan dingin Hei tua bangka, kau pernah melihat Longji ku Giyok Bin Sin Ang Seika Haipit tertegun? Lalu tanyanya dengan keheranan Siapakah Longjemu itu? Longji adalah kekasihku Siapa kau bentak perempuan aneh berambut panjang itu dengan marah? Tua bangka sialan Kau pantas dibikin mampus Masa cuma soal itu saja tidak tahu Telapak tangannya segera diayun ke depan segulung angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan dan menerjang ke tubuhnya Kecepatan gerak si perempuan aneh berambut panjang dalam melancarkan serangannya itu sungguh cepat bagaikan sambaran kilat Karena terlalu cepat ancaman itu tiba di depan matanya Untuk sesaat sulit bagi kakek sakti berwajah pualam Seika Haipit untuk menghindarkan diri Terpaksa sepasang telapak tangannya didorong ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Tapi baru saja hawa murninya disalurkan Ia segera merasakan gelagat kurang menguntungkan Sebab kekuatan angin pukulan yang dihasilkan lawan hampir boleh dibilang belum pernah dijumpai sebelumnya Dalam kejut dan terkesiapnya buru-buru ia menarik kembali pukulannya sambil melompat mundur ke kelakang Kendatipun demikian, ekor angin serangan yang dilancarkan perempuan aneh berambut panjang itu sempat mementalkan tubuhnya sejauh 5-6 langkah Isi perutnya menyusul ikut bergetar keras dan Waak ia muntah darah kental Peristiwa ini sungguh diluar dugaan siapapun juga Kontan saja membuat suasana di sekitar gelanggang menjadi gempar Semua orang terkejut dan semua orang merasa jantungnya berdebar keras Sebagaimana diketahui, ilmu silat yang dimiliki kakek sakti berwajah pualam Seika Haipit termasuk golongan jago yang cukup lihai Akan tetap dinyatanya sekarang, ia tergetar sampai muntah darah kental hanya karena tersambar oleh kebasan si perempuan aneh berambut panjang yang amat enteng dan sederhana itu Kejadian tersebut, sungguh membuat orang lain tercengang dan diluar dugaan Seketika itu juga suasana menjadi gempar, para jago pada berbisik membicarakan persoalan itu Sementara semua orang masih dibuat terkesiap oleh kelihayan lawan Perempuan aneh berambut panjang itu pelan-pelan sudah berjalan kembali menghampiri malaikat racun dari si Ihlo Kaiseng Paras mukasi malaikat racun dari si Ihlo Kaiseng segera berubah menjadi amat serius Dengan sepasang matanya yang lebih tajam dari sembilu ditatapnya perempuan aneh berambut panjang itu lekat-lekat Kemudian tegurnya ketus, kau adalah anggota perguruan Hei Simpeh Perempuan aneh berambut panjang itu tertegun Tiba-tiba ia balik bertanya, siapa kau? Dari mana kau bisa tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat juga ilmu silat aliran Hei Simpeh? Hei, pernahkah kau berjumpa dengan Long Jiku menghadapi rentetan pertanyaan yang balik diajukan kepadanya itu? Malaikat racun dari si Ihlo Kaiseng menjadi tertegun Untuk sesaat ia terbungkam dan tak tahu bagaimana musti menjawab Perlu diterangkan, perguruan Hei Simpeh bersumber dari pulau Hei Simcu yang berada di wilayah Chinhei Konon pada 300 berselang dalam dunia persilatan telah muncul seorang manusia aneh mahasakti yang bernama Hei Siong Ji Dialah pendiri dari perguruan Hei Simpeh tersebut 58 Tapi semenjak kemunculan Hei Siong Ji pada 300 tahun berselang Dalam dunia persilatan tak pernah dijumpai orang dari aliran Hei Simpeh lagi Sebab itu ilmu silat aliran Hei Simpeh jarang sekali diketahui dalam dunia persilatan Begitu mendengar tentang Hei Simpeh satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Dewi Elipek Ia menjadi teringat kembali dengan kata-kata gurunya Tok Liyong Cuncu, Rasul Naga Beracun Yolong adalah seorang jago dari perguruan Hei Simpeh Sejak kecil ia dibesarkan oleh Hei Simli dan diberi pula pelajaran ilmu silat Tapi pada akhirnya Hei Simli justru jatuh cinta sendiri kepada Yolong Teringat sampai di situ, paras mukanya berubah hebat Kembali pikirnya, jangan-jangan perempuan aneh berambut panjang Yang itu adalah Hei Simli yang dikatakan amat cantik Bak bidadari dari kahyangan dengan ilmu silatnya yang tiada tandingannya Di kolong langit di tengah keheningan tersebut seorang pemuda berbaju hijau diam Diam berjalan menghampiri arena dan berdiri di pihak perguruan panah bercinta Orang itu bukan lain adalah Gak Lem Kun Ternyata Gak Lem Kun yang mendengar suara dari perempuan aneh berambut panjang itu berkumandang dari kejauhan Segera merasakan gelagat tidak menguntungkan baginya Di akuatir Yolong yang sedang dicari perempuan itu adalah gurunya Sebab jika dugaannya benar, maka pertemuannya dengan perempuan itu pasti akan mengakibatkan ia dianggap sebagai gurunya Itu berarti banyak kesulitan yang bakal dijumpainya Selain daripada itu, di sekitar gelanggang telah bermunculan pula sekian banyak jago lihai Apabila orang-orang itu sampai bekerja sama untuk mengerubutinya Hal itu akan sangat berbahaya bagi keselamatan jiwanya Maka setelah mempertimbangkan sejenak untung ruginya Gak Lem Kun memutuskan untuk cepat-cepat mengundurkan diri dari sana Di suatu tempat yang tiada manusia lain Ia berganti pakaian hijaunya Lalu memburu ke situ untuk menonton keramaian Sementara itu BW Eli Perk telah menjurah kepada Gak Lem Kun setelah mengetahui kemunculan anak muda itu Saudara Gak, baik-baiklah tahu Sehat-sehatkah selalu selama ini Gak Lem Kun tersenyum Wah, rupanya si Yau terdatang terlambat satu langkah Sedang weheng sekalian sudah tiba lebih duluan Hon Hurua menunjukkan pula sekulung senyumannya yang manis Seraya memberi hormat kepada Gak Lem Kun katanya Gak Lote, lagi-lagi kita berjumpa Muka Gak Lem Kun Segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak Ha-a-ah, 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 ye-a-ah Itulah yang dikatakan orang jika memang berjodoh berselisih seribuli Akhirnya juga ketemu Tapi kalau tidak berjodoh bertemu Muka pun tidak saling mengenal Sejak berpisah dengan nonahan di atas telah gatong tinggau Tidak aku sangka kalau kita kembali akan bersuah di atas pulau terpencil ini Aku merasa benar-benar amat beruntung Karena bisa bersuah kembali dengan wajah cantikmu Ketika mendengar suara dari Gak Lem Kun Tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu memutar badannya Kemudian pelan-pelan menghampirinya Menyaksikan He Sim Lee Atau perempuan aneh berambut panjang itu mendekati ke arah mereka Seremtak ke delapan belas orang manusia berbaju putih Dari perguruan panah bercinta itu menarik gendawa masing-masing Sambil mengarahkan ujung anak panahnya ke arah perempuan tersebut Berhenti bentak mereka serentak Kalau berani maju selangkah lagi Jangan salahkan kalau panah bercinta tidak berperasaan Menyaksikan situasi tegang itu Buru-buru Gak Lem Kun membentak Panah bercinta jangan buru-buru dilepaskan mendengar itu B.W.L.I.P.K. segera mengulapkan tangan kanannya yang putih halus Sambil berkata Delapan belas panah bercinta Jangan bertindak secara gegabah serentak Ke delapan belas orang manusia berbaju putih itu Menurunkan kembali busur masing-masing Cuma pengawasan sama sekali tidak dikendorkan Gerak-gerik perempuan aneh itu masih saja diikuti dengan seksama Perempuan aneh berambut panjang itu berjalan ke hadapan Gak Lem Kun Kemudian setelah tertawa merdu tegulnya Gak Lem Kun, rupanya kau juga datang kemari Heeh, heeh, dia setengah waras setengah tidak Entah apa yang sedang dibayangkan waktu itu Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya sambil tertawa terkekeh-kekeh Sekali lagi semua orang dibuat terkesiap sehabis mendengar gelap tertawanya itu Sebab bukan saja suara tertawanya sangat merdu dan sedap didengar Bahkan mengandung pula semacam daya pengaruh iblis yang dapat mencekam perasaan orang Gak Lem Kun menghernyitkan alis matanya Tapi ia masih tertawa kembali katanya Loh Ciam Pua, rupanya kau juga datang Apakah sedang mencari longjimu itu Tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu menghentikan gelap tertawanya Kemudian dengan suara yang lembut dan merdu merayu sahutnya Yeeh, heeh, heeh, Gak Lem Kun Apakah kau telah bertemu dengan longjiku Suaranya begitu merdu merayu Seandainya semua orang tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri Siapapun tidak akan percaya kalau suara tersebut berasal dari mulut seorang perempuan bertampang jelek Sementara itu sejak tadi BWLibek mengawasi terus raut wajah perempuan aneh berambut panjang itu Tiba-tiba ia menemukan setitik bagian yang mencurigakan Sambil menghela napas pikirnya kemudian Tak dapat diragukan lagi perempuan itu pastilah heeh Simli, gurunya Tok Liyong Chun Chuyolong Menurut kata suhu kecantikan Hei Simli Tiada bandingannya di kolong langit ke semuanya ini Karena dia mengandalkan ilmu menyamarnya yang sangat hebat Perempuan aneh bertampang jelek yang berada di hadapanku Sekarang jelas adalah merupakan salah satu dari penyamarannya Atau mungkin ia mengenakan selembar kulit manusia di atas wajahnya Terima kasih